Dalam memperingati disnatalis ke 30 tahun, STKIP BKD Pacitan menggelar kegiatan Jalan Gembira. Jalan Gembira diikuti sekitar seribu peserta dari sivitas akademik STKIP BKD Pacitan yang melintasi rute sepanjang kurang lebih 5 km. Sebenarnya kurang lebih seribu peserta dari sivitas akademik STKIP BKD Pacitan mengikuti Jalan Gembira pada minggu 31 Juli 2022. Dengan melintasi rute sepanjang kurang lebih 5 km di kota Pacitan, terlihat para peserta begitu antusias mengikuti kegiatan bertajuk 30 tahun, STKIP bertumbuh, berkarya dan mengabdi untuk negeri tersebut. Jalan Gembira ini merupakan puncak rangkaian kegiatan dalam memperingati disnatalis STKIP BKD Pacitan yang ke-30 tahun. Satu, dua, tiga. Jalan Gembira yang juga terdapat penilaian kekompakan yir-yir tersebut diharapkan pada penerimaan mahasiswa baru gelombang 4 nanti, STKIP BKD Pacitan menjadi lebih bermakna baik bagi calon mahasiswa maupun sivitas akademik kampus. Tifani Aprilia Iryanti, salah satu peserta Jalan Gembira terlihat sangat antusias dalam kegiatan tersebut. Dirinya mengakui baru kali ini diadakan disnatalis yang berbeda dari sebelumnya. Ia dan rekan seperjuangannya rela membuat kostum khusus dari gabungan kain percabatik yang ia peroleh dari tukang jahit untuk rompi dan plastik yang dikreasikan untuk bawahannya. Dirinya berharap kedepannya STKIP BKD Pacitan lebih maju dikenal banyak orang sebagai salah satu kampus di kota Seribu Satu Goa. Pun pada acara inti kegiatan Jalan Gembira tersebut yakni memberian apresiasi terhadap para dosen, karyawan, dan mahasiswa berprestasi di STKIP BKD Pacitan. Jadi temanya itu adalah pacitan dan juga mengusung olahraga tentang olahraga. Jadi kenapa kelas kami menggunakan rompi dari kain percabatik dan tentunya menunjukkan batik pacit juga karena semua orang tahu ya kalau pacitan itu terkenal dengan batik pacenya. Terus kita menggunakan kain-kain begas yaitu batik percabat, kita gunakan dan menunjukkan rompi. Setelah itu kenapa pakai plastik karena pacitan itu ya bukan suamanya sebenarnya tapi pacitan itu banyak banget sampah-sampah terutama plastik. Jadi kita gunakan sebagai salah satu kostum kita. Sementara itu Ketua Kampus STKIP BKD Pacitan Mokodi menuturkan, Disnatalis 30 tahun ini merupakan makna yang spesial bagi kematangan STKIP BKD Pacitan untuk melangkah lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan diselenggalkannya Disnatalis yang ke-30 tahun ini, pihaknya mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi dan bersinergi demi STKIP BKD Pacitan yang lebih baik, baik dari segi kelembagaan, riset dan pengambilan masyarakat. Jadi acara hari ini, Jalan Gembira ini adalah serangkaian daripada Disnatalis STKIP BKD Pacitan yang ke-30. Ini adalah agenda puncak. Jadi hari ini adalah agenda puncak untuk pelaksanaannya mulai tanggal 22 Juni dan hari ini adalah hari puncaknya. Tema yang kita angkat adalah 30 tahun STKIP bertumbuh, berkarya dan mengabdi untuk negeri. Tidaknya kegiatan ini kami mengharap dengan sangat. 30 tahun ini adalah makna yang sangat spesial karena ini adalah kematangan bagi STKIP untuk melangkah lebih baik. Sehingga dengan 30 tahun Disnatalis ini adalah momentum yang berharga bagi si kitas akademika untuk melakukan hal-hal inovasi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Di hari sebelumnya, dalam memperingati Disnatalis 30 tahun, STKIP BKD Pacitan juga menggelar berbagai kegiatan. Di antaranya lomba baca puisi tingkat SMA, SMK dan MA Sekabutan Pacitan, lomba pramuka, fotografi, ziarah makam perintis, latihan jurnalistik, diskusi, seminar internasional dan beberapa lomba lainnya. Pari Cabingah, JTV Pacitan. Terima kasih telah menonton!